Oke bro selamat malam ketemu lagi dengan kami bayi putra motor Untuk kali ini Kami akan coba review tentang Kampas rem depan Ataupun brickpad punya Avanza Xenia Dan bisa juga untuk Perios dan Rush ya Dan juga bisa untuk Taruna jadi ini Kampas yang Serba guna ya Satu Model kampas rem yang bisa Untuk banyak Kedaraan ini Oke bro Kita disini akan membedakan Dimana ataupun Seperti apa perbedaan Kampas rem yang ori Ataupun yang asli dengan kampas rem yang KW ya bro ya Disini Ada tiga kotak Kampas rem yang akan saya coba Bagikan ke teman-teman semuanya Untuk Membedakan Dimana Kampas rem yang Berkualitas bagus dan Yang Biasa saja ya Ini ada Kampas rem untuk brandnya Toyota Lexus Seperti ini Dan ini juga sama Ini juga punya Toyota Lexus Ya Nah disini bro Ini sama ya Jadi Teman-teman Barangkali Pengen tahu Ya Mana yang Ori Mana yang asli Dan mana yang KW Dan ini untuk Kemasannya Hampir-hampir Mirip ya Susah sekali untuk dibedakan Ini Ya Mana yang asli Dan mana yang KW Oke bro Nih Ini sama-sama Produknya Punya brand Toyota Lexus Dan Akan saya Coba kasih tahu Mana yang Aslinya Dan mana yang KW-nya Karena Kalau dilihat dari Kemasannya ini Sama persis ya bro ya Nih Sama persis Jadi Kita akan Buka Satu persatu Dan nanti Saya kasih tahu Mana yang aslinya Oke Ini Perbedaannya Ada disini Ya Kalau dilihat dari Kemasannya Sebelum dibuka Seperti apa Kampas remnya Nah Ini yang KW ya bro ya Ini yang KW Dan ini yang Ori Ataupun yang Asli Yang dari Produk Toyota Lexus Nah Seperti ini Kalau yang Ori Itu Ada Stemple Disini Ya Ini ada kode Seperti ini Kalau yang KW Tidak ada Bro Dan Untuk Ini Toyota Lexus Ya Warna merah Ini Itu kelihatan Besar-besar Ya Kalau yang Ori Malah kelihatan Kecil Dan Kalau di Toko Biasanya Yang Ori Ada Tanda G Ini Dikasih Tanda Kalau yang KW Tidak ada Tandanya Dan Ini Juga Untuk Segelnya Ada Juga Ini Walaupun KW Ada Segel Juga Seperti ini Ini Belum Saya Buka Tapi Kalau yang Ori Tidak ada Bro Yang Ori Malah Tidak ada Segel Pakainya Ini Ya Oke Bro Saya Bedakan Saja Seperti Apa Di Kapas Remnya Itu Sendiri Kita Buka Ya Bro Kita Buka Yang KW Dulu Bro Ini Kita Buka Segel Untuk Yang KW Kampas Rem Avanza Ataupun Xenia Terios Rush Dan Taruna Juga APV Ini Sama Saja Untuk Kampas Remnya Seperti Ini Ya Ini Sama Sama Produk Dari Toyota Lexus Antara Yang KW Dan Yang Ori Ini Disini Ada Kode Ya 8130 Nah Nanti Kita Lihat Yang Ori Seperti Apa Ya Kita Nanti Bedakan Dan Untuk Kampas Ini Agak Kasar Ya Bro Ya Agak Agak Pasar Seperti Ini Kita Langsung Saja Buka Untuk Yang Aslinya Yang Ori Ini Kita Buka Nanti Kita Bedakan Oke Ini Yang Ori Ya Bro Ya Kelihatan Untuk Untuk Ori Ini Kodenya 1907 Ini Yang KW Kodenya 8130 Sama Persis Ya Sama Persis Bentuknya Juga Sama Ini Bedanya Ada Disini Kalau Ini Keliatannya Halus Besinya Halus Kalau Yang Ini Agak Kasar Kita Lihat Nah Disini Ada Cat Warna Kuning Kalau Yang Ini Tidak Yang KW Kalau Kampasnya Keliatan Lebih Halus Ini Kalau Yang Ini Kasar Nah Ini Untuk Harga Ini Jauh Berbeda Kalau Di Daerah Kami Kalau Yang KW Paling Kisaran Rp 70.000 Sampai 100.000 Ini Yang Satu Set Berarti Dua Roda Dan Kalau Yang Ori Ini Kisaran 200.000 Bahkan Ada Yang Jual Sampai Rp 25.000 Sampai Rp 235.000 Kalau Kita Timbang Kayaknya Agak Beratan Yang Ori Mungkin Dari Pelat Besinya Lebih Kuat Dibandingkan Yang KW Jadi Kelihatannya Lebih Beratan Yang Ori Memang Sangat Susah Untuk Membedakan Antara Yang KW Dan Yang Ori Tapi Mungkin Bisa Buat Referensi Teman Teman Semuanya Apabila Mau Beli Kampas Yang KW Atau Yang Ori Nanti Nanti Bisa Langsung Ditanyakan Ke Toko Saja Biasanya Toko Yang Jujur Itu Nanti Akan Ngasih Tahu Mau Beli Kampas Yang Asli Atau Yang KW Nanti Akan Disodorkan Dua Produk Walaupun Sama Sama Misalkan Produknya Dari Toyota Lexus Biasanya Yang Asli Yang Ini Yang KW Yang Ini Tinggal Kemampuan Dompet Kita Masing Masing Saja Ya Ini Kalau Yang Asli Seperti Ini Ini Toyota Juga Sama AK NS 438 Yang Ini Juga Sama Toyota Cuman Disini Atasnya Beda Ya Kelihatan Nggak Ini Bro Ya Di Kamera Ya Ini AK 268 YZ Oke Ya Bro Ya Hanya Kita Review Saja Untuk Jenis Kampas Rem Ataupun Brickpad Roda Depan Avanza Xenia Terios Rush APV Dan Taruna Mudah Mudahan Bermanfaat Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Ketik Di Kolom Komentar Ya Mudah Mudah Nanti Saya Bisa Kasih Penjelasan Ataupun Sedikit Kasih Tahu Buat Teman Teman Semua Yang Sedang Membutuhkan Kampas Rem Depan Punya Avanza Ataupun Xenia Oke Jangan Lupa Untuk Terus Ikutin Video Kami Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Tentunya Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai